Perkenalkan, nama saya Yusky Lantanacolos Giting dengan nomor name 11000-1211-40817 Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara Jadi dalam arti luas, hukum administrasi negara itu meliputi tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi, hukum administrasi pembangunan, dan hukum administrasi lingkungan Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara baik intern maupun extern Jadi dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi yaitu ada lima hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi, hukum administrasi pembangunan Ini adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma yang terkandung dari nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara Nah, disini ada terbagi dua, yaitu negara hukum dan tentang sumber hukum administrasi negara Nah, sebelum itu kita ketahui bahwa pengertian hukum itu adalah merupakan pertanyaan yang sangat penting karena banyak sekali orang menafsirkan hukum dengan pengertian yang berbeda-beda Perbedaan penafsiran ini terkadang disebabkan oleh ada yang perbedaan kepentingan seperti realitas dan lain-lainnya Perbedaan kemampuan seseorang dan selanjutnya realitas kursi yang terkadang mendefinisikan kursi sesuai dengan kepentingannya Nah, disini ada terdiri dari beberapa konsep hukum tersebut yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, PREPU, PP, Kepres, Permen dan Kepmen, Perda dan Kepkada, Jurisprudensi, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Internasional, dan Kepton Sekian, terima kasih Perkenalkan, saya M. Fares Fatiha dengan nomor name berujung 40818 Jadi disini saya akan menjelaskan beberapa materi Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hantar pisah karena pengaruh Jadi pada zaman gelap keterang atau zaman Reina Sanche Gara hukum modern atau welfare state Mengutamakan keperluan seluruh rakyat Lalu kucampur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat Lalu menyelenggarakan kesejahteraan umum Dan tugas negara adalah menjaga keamanan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan HTN dan HAM Nah, jadi HTN itu mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah Lalu membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi Lalu membuat peraturan dan melaksanakan peraturan Nah, kalau HAN itu HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara Lalu HAN mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah Lalu HAN adalah kelanjutan HTN HAN mewujudkan tugas HTN Itu saja untuk HAN Dan selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang administrasi negara Nah, jadi administrasi negara itu menurut CTS Kansil Nah, jadi sebagai ada tiga Ini ada dibagi menjadi tiga Jadi yang pertama itu sebagai aparatur negara Nah, fungsinya itu aparatur pemerintah Instansi politik Dan menjalankan administrasi negara Lalu yang kedua ada sebagai fungsi atau aktivitas Jadi itu melakukan kegiatan mengurus kepentingan negara Dan yang ketiga ada sebagai proses teknis Nah, itu berfungsi menyelenggarakan undang-undang segala tindakan dalam menjalankan undang-undang dasar Dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang ciri hukum administrasi negara Nah, jadi ciri hukum administrasi negara itu dibagi menjadi beberapa hal Jadi yang pertama itu menguji hubungan Lalu ada adanya pejabat administrasi negara Lalu melakukan tugas khusus Lalu ada menyelenggarakan kesejahteraan umum Dan dari itu semua menjadi Han, Han tadi yang sudah saya jelaskan Han yang mengatur penggunaan WNN pejabat administrasi negara Nah, baiklah itu saja yang saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adi Arni Putri Dengan nim 11000-121-1408-19 Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Faris Yang pertama yaitu Mengatur sebagian bidang pekerjaan administrasi negara Sebagian lain diatur oleh HTN dan hukum privat Kedua, tidak memasuki tingkat politik Akan tetapi menetapkan kebijaksanaan politik Yang ketiga, keseluruhan aturan hukum Yang memberi kekuasaan kepada pejabat administrasi Untuk membentuk aturan hukum dalam hal konkret Dan yang terakhir, alat pemerintah untuk melayani dengan sendirinya Untuk mengatur dan mencampuri segala seluk-beluk kepentingan Dele Beskoyer Anan Mengatakan, hukum administrasi negara adalah Serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara Berfungsi yang mengatur hubungan Antara warga negaranya dengan pemerintahan Lima, L.J. Van Apeldom Mengatakan, hukum administrasi negara adalah Aturan yang seharusnya diperlihatkan oleh Pembelian materi yang saya presentasikan Kurang lebihnya mohon maaf Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fajar Marikusaleh Dengan NIM 11000 1211 40820 Saya akan melanjutkan apa yang teman saya telah jelaskan Tujuan dan maksud dibentuknya PTUN Yang pertama tujuannya adalah Menyelesaikan sengketa TUN dengan pemerintah Antara pemerintah dan warga negara Yang kedua melindungi masyarakat Dari tindakan pemerintah Yang dianggap melanggar hak-hak warga negara itu sendiri Maksud dibentuknya adalah Menciptakan pemerintahan yang bersih Yang kedua adalah Mencegah pejabat dalam tugasnya Tidak melampaui batas huwenang yang telah diberikan Yang selanjutnya adalah Mencegah pejabat salah menerapkan UU atau peraturan Selanjutnya adalah Keputusan yang tidak termasuk Keptun Berdasarkan hukum perdata Berdasarkan hukum pidana Pengaturan berlaku hukum Masih perlu persetujuan instansi lain Berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan Keptun di lingkungan TNI Dan keputusan panitia pemilu Perluasan pengertian Keptun Sikap diam pejabat TUN Sebagai sikap perbuat aktif dianggap sebagai penetapan tertulis Sebagai mana tertulis di pasal 3 UUP TUN Bila badan atau pejabat TUN Tidak mengeluarkan keputusan Sedangkan hal itu menjadi kewajibannya Sama dengan Keptun Yang selanjutnya Bila badan atau pejabat TUN Tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon Sedangkan jangka waktu yang telah lewat Maka badan atau pejabat TUN Dianggap menolak mengeluarkan Mengeluarkan Keptun Yang selanjutnya HAN menurut isi dibagi dua Yaitu HAN in abstracto Yaitu peraturan administrasi negara Yang mengatur hal umum Berlaku umum dan mengikat Yang kedua adalah HAN in abstracto Yaitu ketetapan administrasi negara Yaitu menetapkan hak dan kewajiban Pada subjek hukum Tentang Yang telah diketahui identitasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh